Pemirsa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, Fadlul Iman Syah, memastikan kesiapan pendanaan haji tahun 2023. Keuangan haji saat ini sehat di mana posisi penempatan dana di bank per Desember 2022 adalah sebesar Rp48,97 triliun atau lebih dari dua kali kebutuhan dana penyelenggaran ibadah haji. Berikut toancara Rizky Darmansyah bersama Kepala BPKH, Fadlul Iman Syah, dalam segmen Ramadhan Bersama Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Anda menyaksikan Ramadhan Bersama Tokoh. Kali ini dengan saya Rizky Darmansyah. Seperti biasa kami akan mengajak Anda dalam segmen ini untuk berbincang sekaligus menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit dengan Tokoh. Pemirsa Tokoh yang akan saya ajak kali ini sedang sibuk jelang penyelenggaran ibadah haji karena beliau lah yang mengurus pendanaan ibadah haji khususnya di tahun 2023 ini. Beliau adalah Bapak Fadlul Iman Syah, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Selain kita berbincang, nanti kita juga akan menemani beliau untuk berbuka puasa. Nah, Pemirsa tadi saya sudah janjian dengan Kepala BPKH Pak Fadlul Iman Syah, tapi nampaknya beliau masih rapat nih. Padahal sudah sebentar lagi akan berbuka puasa. Kita coba ganggu kali ya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini sudah mau buka puasa, masih rapat ini Pak ya? Jadi hari ini kita memang setiap hari Selasa melakukan rapat rutin yang namanya disebut sebagai rapat badan pelaksana. Rapat badan pelaksana. Rapat badan pelaksana. Jadi disitulah kita memutuskan hal-hal yang strategis sifatnya untuk dieksekusi dan diimplementasikan kepada tim dan staff di seluruh jajaran BPKH. Pertanyaan pertama saya, kesiapan pengelolaan keuangan haji khususnya tahun ini 2023 sebenarnya seperti apa? Oke, jadi kita saat ini BPKH mengelola Rp168 triliun dengan rasio likuiditas dan beberapa rasio yang lain yang masih sangat aman. Jadi kita punya rasio likuiditas dua kali, di atas dua kali karena minimumnya ada dua kali. Kemudian kita juga bicara mengenai porsi dari investasi kita, 70% di SBSN dan 30% di penempatan di perbankan syariah. Walaupun ada sedikit bagian, sekitar kurang dari 3%, kita masuk ke direct investment. Nah, kemudian yang berikutnya kita bicara yield on investment atau nilai manfaat, bahasa yang dikenal atau kalau di dunia investasi disebut sebagai hasil investasi. Saat ini kita sudah mencapai per Februari kemarin sekitar 6,95%, hampir 7%. Nah, kemudian beberapa rasio kita semuanya baik, jadi insya Allah sih kalau kita ditanya siap untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, kita siap. Sangat siap? Iya, sangat siap. Oke, Pak Fadul mungkin yang jadi pertanyaan juga soal keamanan dana atau keuangan yang dikelola oleh BPKH ini seperti apa sebenarnya Pak? Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa 70% kita masuk ke surat berharga syariah negara. Otomatis berarti resikonya kan resiko negara. Kalau di dalam teori investasi, resiko negara itu relatif 0 bahasanya. Jadi insya Allah aman, gitu ya. Tapi kalau untuk penempatan, mungkin itu kita masuk ke perbankan syariah. Jadi memang kita selalu menempat pada posi-posi investasi dan penempatan yang aman. Sehingga masyarakat tentu dan secara luar aja bisa tenang, tak kaya investasi luar negeri kita aman. Kalau Pak Arief soal investasi luar negeri seperti apa? Yang jadi concernnya jelang musim haji ini biasanya apa Pak Arief? Silahkan Pak Arief. Kalau investasi luar negeri kita memang masih dalam proses learning curve, proses belajar. Konteksnya nanti ke depan itu diupayakan untuk mampu mempunyai instrumen spesifik di sana yang tugasnya memitigasi resiko dalam frame aman. Bagaimana kita punya special purpose vehicles di Arab Saudi supaya memitigasi resiko apapun ketika kita berinvestasi spesifik pada ekosistem perhajian di Arab Saudi. Kita ada yang namanya dana abadi umat. Jadi ada 3,7 triliun di dalam 168 triliun tersebut adalah dana abadi umat yang dikelola untuk menghasilkan nilai manfaat, tujuannya untuk supaya bisa didistribusikan kepada program-program kemaslahan. Ini program yang sangat menarik sekali. Ini memang baru atau sebelumnya sudah pernah ada dan juga dikerjakan Pak? Memang sejak BPKH berdiri sudah ada. Jadi seluruh dana dari Kementerian Agama dipindahkan ke BPKH termasuk di dalamnya adalah dana abadi umat ini. Yang selama ini memang dikelola oleh Kementerian Agama. Tapi berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014, maka ada pemisahan antara yang melakukan penyelenggaran ibadah haji dengan yang mengelola keuangan haji. Baik. Bapak yang kemarin juga sempat menjadi polemik adalah kenaikan biaya haji. Kalau dari sisi BPKH itu seperti apa sih Pak melihat ini? Jadi kami melihat bahwa memang kenaikan ini merupakan sesuatu hal yang lumrah. Karena kan ada banyak faktor seperti misalnya inflasi, kemudian kurs rupiah gitu ya. Dan otomatis sebenarnya dari tahun 2010 itu dana setoran awalnya itu tidak pernah naik. Jadi bahkan terjadi kenaikan yang signifikan di 2022 dari total biaya yang 2019 sebelum COVID sekitar 60 jutaan, di 2022 tiba-tiba melonjak menjadi 98 juta. Nah itu sebenarnya banyak hal yang menjadi pertimbangan, tapi utamanya ada yang disebut sebagai biaya masyair. Masyair itu adalah pengelolaan di Harmina dan sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi concern. Tapi sekarang 2023 sudah turun dari 98 ke 90. Tapi masyarakat Indonesia tidak paham bahwa total pembayaran itu sebenarnya untuk satu orang itu 90 juta. Bukan 35 juta, bukan. Nah itu yang sebenarnya yang harus diluruskan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Betul, betul. Yang barusan sudah diluruskan oleh Pak Fadil. Nah kalau ibu yang paling cantik ini. Nah ini kita sekarang lagi sedang diminta oleh komisi 8 DPR RI untuk membuat rencana strategis ke depan selama 5 tahun. Jadi kita punya yang namanya rencana strategis. Rencana strategis tadi 5 tahun ke depan. Mungkin tadi juga pertanyaan dengan saya aman nggak sih? Karena kan orang waiting list itu ada sampai kita tuh paling panjang tuh udah 46 tahun kalau nggak salah ya. Di Makassar. Jangan-jangan pas pada saat jamaah mau berangkat, 46 tahun duitnya sudah ada. Duitnya kemana? Nah ini makanya kita disini tuh sudah, kita sampai bikin stress test ya. Sampai, insya Allah sampai 46 tuh kita masih eksis. Jadi kita bagaimana menjaga sustenabilitas keuangan haji ini. Kemudian disitu juga termasuk rencana anggaran belanja, RAB. Jadi nanti masing-masing bidang kan harus punya rencana duitnya cukup nggak gitu kan. Nah yang penting kita tidak pernah menggunakan dana jamaah itu. Insya Allah dana jamaah tadi disampaikan oleh Pak Padul, bahwa dana jamaah aman, dan waiting list sampai dengan. Jadi nggak hanya, memang fokus utama kita adalah 5 tahun. Kita 2022 sampai 2027. Itu adalah untuk restra. Tetapi kita juga mencoba sampai SST sampai dengan 20 tahun ke depan. Karena 20 tahun tuh insya Allah kita masih bisa, masih susten. Itu yang paling penting. Ada pertanyaan juga terkait dengan bagaimana nanti kalau biaya haji ini naik, masyarakat-masyarakat yang belum melunasi biaya haji mereka itu nasib seperti apa? Apakah ini juga mereka masih bisa mendapatkan dananya dan juga ikut berhaji? Atau seperti apa nasib dana yang telah mereka kumpulkan? Nah, tapi ditahan terlebih dahulu karena sudah waktu berbuka puasa, Pak Bapak. Mungkin kita berbuka puasa terlebih dahulu. Kita juga lihat, nanti kita akan lihat menu-menu favorit dari Bapak masing-masing. Pak Bapak juga biasanya untuk berbuka puasa apa saja. Berbuka puasa apa aja, Pak Bapak? Apa aja ya? Langsung saja yuk, Pak kita ke tempat berbuka puasa. Oke, mari. Pemirsa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Ya, pada Ramadan 1444 Hijriah, pemirsa BPKH mendistribusikan paket sembako dan Al-Quran untuk mereka yang membutuhkan. Lantas bagaimana Kepala BPKH, Fadul Iman Syah memaknai bulan suci Ramadan? Berikut kita lihat lanjutkan wawancara Rizky Darmansyah bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Fadul Iman Syah dalam segmen Ramadan Bersama Tokoh. Pemirsa kita sudah berbuka puasa ya Pak Fadul dan rekan-rekan semuanya sudah berbuka puasa. Alhamdulillah, ini memang kebiasaan teman-teman di BPKH buka puasa bersama setiap bulan Ramadan atau seperti apa Pak Fadul? Nah, sebenarnya kebetulan pas Mas Rizky di sini, kita lagi membahas mengenai persiapan untuk keberangkatan haji. Jadi rapat tadi itu harus diperpanjang sampai kita harus buka puasa di sini. Jadi mau nggak mau harus buka puasa di kantor? Iya. Masya Allah. Sebenarnya kalau untuk menu berbuka puasa, ini biasanya bapak-bapak, ibu, ini menu wajibnya apa sih untuk berbuka puasa? Biasanya kan kalau kita ya, gorengan gitu Pak ya, terus kolak. Kalau ibu, bapak, ini biasanya menu kesukannya apa Pak? Nah, kalau saya memang dari kecil saya suka sama kolak. Kolak, ini wajib ya? Wajib. Ini sudah ada kolak, mimpirsa. Kalau Pak Arief? Saya ada dua ya, selain kolak yang harus ada di rumah dan kalau nggak ada minta. Pasti request? Lontong Pak. Oh, lontong. Tapi sayang sekali hari ini nggak ada, Pak. Ini memang diciptakan untuk bulan kuasa, makanan surga yang diciptakan bulan kuasa. Makanan surga, Pak. Senikmat itukah lontong, Pak? Kalau Pak Amri silahkan? Kalau Pak Amri lah biasa, Pak Buka. Karena saya lihat tadi Bapak buah ya, Pak ya? Beda dengan yang lain, Pak? Buah, kemudian sayuran. Tapi kalau makanan yang sering disajikan di rumah itu, itu ada makanan khas daerah saya. Oke, daerah mana, Pak? Aceh. Aceh. Jadi ada namanya bubur kanji Aceh. Bubur kanji Aceh. Jadi bubur kanji itu dimasak khusus oleh istri saya, itu hanya ada... Apalagi buatan istri ya, Mas. Oke, kalau Bapak, Pak Hari? Pak Hari, Pak. Kalau di kantor, biasanya karena suka bareng teman-teman OB, itu kita sering makan gorengan. Oke, sama Pak, saya juga gorengan. Tapi kalau di rumah, kita biasanya selalu ada korma, adu, terakhir saya emang gak lupa nasi padang. Tetep ya ditutup dengan nasi padang. Kalau ibu gimana, Bu? Kalau saya sama, suami saya itu suka banget sekolah. Jadi tiap hari itu harus ada. Masuk sendiri, Bu? Kenapa? Pak, ya tinggal mbaknya siap. Saya gak sempat masak. Pak, yang jual itu. Pak Fadul, kalau di BPKH sendiri ada program khusus untuk Ramadan gak sih bagi teman-teman di sini, karyawan, dan lain-lain? Oh, kita sebenarnya bahkan yang kita adakan programnya untuk program kemaslatan. Bukan hanya untuk yang di sitim di BPKH ya. Jadi kita sekarang ini baru tadi kita sore melakukan launching program Ramadan bersama BPKH. Jadi kita ada total mungkin sekitar 15 miliar itu kita buat dalam berbagai macam bentuk. Mungkin salah satunya seperti Musaf Quran. Mungkin Pak Amri bisa jelaskan sedikit Pak. Ini program Ramadan ini program yang rutin kita lakukan ya. Jadi ada pembagian sembahku gratis, kemudian souvenir untuk lebaran, itu berisi apa? Bukan sajadah, sarung, terus kita distribusi juga untuk Al-Quran ya. Al-Quran itu macam-macam, ada Al-Quran untuk imam khusus itu sama standingnya. Kemudian ada juga Quran brailik untuk mereka yang imam letra. Ada yang satu lagi yang paling spektakuler saat ini tempatnya Pak Amri lagi buat program kemaslatannya. Yang disebut sebagai, kalau bahasa kerennya, Return to Work. Return to Work. Itu gimana itu Pak? Nah, silakan Pak Amri dijelaskan Pak. Ini program yang baru kita launching, kita luncurkan di tahun ini. Jadi program ini adalah program yang kita berikan buat para pekerja yang kembali ke kampung. Yang kita sebut dengan mudik lebaran. Nah, kita bikin program sebaliknya. Jadi setelah mereka mudik, mereka kembali bekerja. Return to Work. Setelah mereka healing di kampung, bersama-sama selain. Nah, mereka kembali bekerja. Dan kita siapkan kenderaan mereka untuk kembali ke Jakarta, kembali ke Tangerang, kembali ke Bekasi, kembali ke Bogor. Pak Fadul bagaimana memaknai Ramadan tahun ini Pak? Apalagi ini kan sudah tinggal sebentar lagi musim haji 2023. Ini kan tahun pertama kami ya. Ini kan kami pengurus baru ya. 2022-2027. Kami dilantik tanggal 17 Oktober 2022. Jadi ini adalah Ramadan pertama kami di BPKH. Dan Alhamdulillah memang benar-benar penuh berkah ya. Artinya bagaimana kita mengurusi haji gitu ya. Kemudian bagaimana kemarin kan ada ketetapan mengenai BPIH. BPIH, BP, Kepresnya baru ditetapkan di tanda tangannya oleh Presiden. Untuk berapa yang harus dibayarkan di setiap embarkasi. Nah, itu kan butuh effort tambahan. Tapi ya insya Allah karena dilakukan pada saat Ramadan, saya rasa ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Insya Allah berkah lah buat Ramadan buat kita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Fadlul dan juga mungkin BPKH ya. Pada masyarakat dan juga jemaah haji, jelang musim haji 2023 ini terutama terkait dengan pengelolaan keuangan haji ini Pak. Ya, oke. Jadi mungkin kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa insya Allah pengelolaan keuangan haji itu aman. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi solfabilitas atau likuiditas dari pengelolaan keuangan haji ini juga relatif masih di atas rata-rata. Nah, jadi mungkin yang perlu kita sampaikan kepada calon jemaah haji, tolong yang diperhatikan justru pribadi-pribadi dari calon jemaah haji ini. Misalnya yang pertama, kesehatan. 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 Dan yang kedua memang harus mempersiapkan dana untuk tambahan jika mereka harus menambah biaya yang harus disetorkan. Sebagai setoran lunas ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa calon jemaah haji pada saat sudah sekian tahun dia tahu kapan mau berangkat, mereka sudah siap untuk bisa membayar setoran lunas ini. Dan yang terakhir tentu saja bukan cuma sekedar mereka sehat fisik mental dan sebagainya, Tapi juga dari sisi keluarga gitu ya, dari sisi persiapan ibadahnya gitu ya, tolong diikuti seluruh manasik yang dilakukan oleh kelompok pimpinan ibadah haji. Insya Allah dengan segala doa, mudah-mudahan lancar, jadi tidak perlu khawatir dan mereka insya Allah haji yang berangkat tahun 2023 mabrur. Amin, amin. Terima kasih Pak Fadluli Mansya, Kepala Badan Pelaksana Keuangan Haji Republik Indonesia dan juga anggota Badan Pelaksana BPK yang sudah bersedia memberikan waktunya di Ramadan Bersama Tokoh TV One kali ini. Semoga semuanya lancar dan juga pelaksanaan haji tahun 2023 serta pengelolaan keuangannya berlangsung dengan lancar. Tadi sudah dipastikan juga bahwa semuanya aman Pak ya. Insya Allah. Saya Risi Darman Sya, pemirsa sampai jumpa di Ramadan Bersama Tokoh episode selanjutnya.